Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa dia adalah hewan yang jorok. Selain itu, keberadaan lalat juga sering membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Tapi, tahukah kalian kalau lalat juga bisa dapat berguna bagi kesehatan manusia? Kok bisa ya? Yuk kita lihat fakta seru lainnya. Sayapnya menyehatkan Dari semua bagian tubuh lalat, sayap adalah satu-satunya yang berguna bagi kesehatan kita. Karena di sayap lalat terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf. Seperti arteri dan meina. Gen reflin ini juga yang membuat lalat dapat mengepakkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detik. Penciuman yang tajam Penciuman lalat sungguh hebat lho. Dia mampu mencium makanannya hingga jarak 2 km. Sangat fantastik bukan? Mata lalat ada dua, dan masing-masing mata memiliki sekitar 4.000 lensa yang mampu melihat hampir ke segala arah. Tapi sayang sekali, walaupun matanya memiliki lensa yang sangat banyak, lalat tidak dapat melihat dengan baik dan rabun. Selain itu, lalat juga susah membedakan warna, tetapi kelebihannya dia sangat sensitif pada gerakan. Inilah yang membuat kita susah sekali kalau memukul lalat. Dia selalu bisa menghindar meskipun dia sedang membelakangi kita. Muntah di atas makanan Lalat memiliki kebiasaan makan yang aneh. Setiap kali dia ingin makan, lalat pasti akan memuntahkan isi perutnya ke atas makanan tersebut. Jorok sekali ya guys. Tapi itu dilakukan lalat karena dimuntahannya tadi mengandung enzim polidrop, yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Tidak salah, lalat dijuluki dengan hewan yang kotor. Karena satu ekor lalat saja ternyata mampu membawa sekitar 200 bakteri yang berbeda di seluruh bagian tubuhnya. Umur lalat pendek, tapi telurnya banyak. Meski umur lalat ini sangat pendek, yaitu hanya 30 hari. Tetapi, lalat betina mampu bertelur sekitar 3000 butir dan langsung menetas setelah 14 hari. Hmm, mati satu tumbuh seribu ya guys. Sering buang air. Ada lagi nih, kebiasaan jorok lalat. Yaitu, dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ya ketika tubuh kita dihinggapi lalat. Jika sudah lebih dari 4 menit, dipastikan lalat itu sudah buang air di sana. Jangan lupa... Jangan lupa... Terima kasih.